Intro Ngepur pasti Ya kita namanya dia statunya dia karena makan pur Ya setelah makan pur iya Dan dia juga konsisten Pokoknya kuncinya kita ngerawat burung Pokoknya kita konsisten aja Gitu aja Kita sedang lagi ada di Sebelahnya Mainnya guys Siap-siap-siap 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 Halo teman-teman semua para Kicomania Nusantara Saya hadir di event Raya Pelaut Cup 3 Bawa murai batu kudeta Alhamdulillah hari ini kudeta bisa maksimal dengan tampil bagus bisa koncer 1 dan 2 di event Raya Pelaut Ketiga Kudeta itu mungkin dia punya gaya faktor sudah punya gaya seperti itu Jadi mungkin kita hanya merawat konsisten aja mas ya gitu aja wis Cuma kita merawatnya tetep biasa sama-sama seperti teman-teman semualah Di rumah ada burung 2 Mahkota sama kudeta Harian dia memang kalau kita setelah ngembun kita biarkan sebentar kita kasih makan kita kerodong Setelah kita kerodong mungkin hari Senin sampai Kamis itu dia full umbaran memang Jadi di umbaran Di umbaran Baru mungkin Kamis atau Jumat sampai hari aja kita kerodong Kalau kita main kerodong full dia terlalu factor Terlalu neken Cuma nanti kerjanya paling dapat juri 2-3 juri sudah selesai Tidak bisa maksimal Alhamdulillah kudeta gak pernah punya kasus seperti itu dia memang burunya factor sekali Cuma dia factor kalau ketemu murah aja kalau di rumah dia santai seperti burung-burung lain Memang dia karakternya seperti itu mungkin Jadi di rumah 2 itu gak masalah Oh gak masalah sudah-sudah lama karena dia ketemukan Iya Kalau masterannya di rumah sekarang kudeta itu apa? Di kudeta di rumah di dalam ini ya master-masteran seperti kayak kenari, cililin, jenggot, kapas tembak, labet, sama konin, sokontong memang Tapi dia cuma denger suaranya aja agak jauh dia gak terlalu deket Jadi persiapan menjelang lomba ini keluar berapa minggu sekali? Maksudnya Satu minggu berapa akan keluar di tantang? Kalau dia kita mau maksimalkan top perform lebih baik dia dua minggu sekali main memang Iya itu baru-baru bisa top perform sekali Cuma kalau kita mau main satu minggu sekali bisa Cuma gak ngalahkan seperti main dua minggu sekali dia memang Ngepur pasti Ya kita amanya dia stabilnya dia karena makan pur Ya setelah makan pur iya Dan dia juga konsisten tuh pokoknya Kuncinya kita ngerawat burung pokoknya kita konsisten aja gitu aja Yang penting kita telaten Embun kita pasti Umbaran kita pasti Ya itu Tergantung kita juga kembali ke karaternya burung lah Terus ini kan kumpul keyakinan kan? Iya Kita harus yakin apa untuk data ke depan? Mampu di apa ini? Kalau yang Tetep kalau di hati tetep kita yakin sama gajo kita Semua orang pastilah Pasti semua orang burung apalagi yang keluar di SKM, SMM Semua burung mewah Semua burung jawara Tergantung kita nya kembali ke kita Kita punya rejeki sama Hoki Tidak Gitu aja Yang perlu juga digarisbawahi Yang penting kita itu Utama isa silaturahmi sama temen-temen Kicau Mania Itu sudah bersyukur sekali Masalah nanti juara itu rejeki belakangan gitu aja Walaupun duit gede loh ini pak Wah iya wis anggapnya kita wis silaturahmi gitu aja wis Yang biasanya duit gede itu habisnya lama bisa 10 menit habis loh Ya itu Kembali ke diri kita sendiri Terus ada gak yang sempat nawar? Ini kan berapa tahun sih? Biasanya dia usia kurang lebih 5 tahun 6 tahun 6 tahun mapan ya Ya mapan Cuma kalau peminat sih banyak Cuma kita gak ada Jual sih gak ada Cuma kita intinya punya gajo buat silaturahmi Iya Berarti Kenapa? Oh gak ada Kepikiran dari situ gak ada Cuma kita Sementara kita buat silaturahmi aja itu intinya gitu Sampai dengan ada yang baru gitu Betul Terus ada gak rencana ini mau di breeding? Kenapa? Ajarannya mau di breeding gak? Oh lalu di breeding kita jauh berada disitu Apalagi saya pribadi gak ada yang seperti itu Simple aja Simple sepunya kita main sampai day Semaksimal mungkin sampai kapan gitu Gitu aja Kalau selera jerengan secara pribadi Tipikal kayak kudeta ini Atau ada pengen punya yang tipikal lain? Dari dulu saya suka burung Kalau faktor itu memang tipikal seperti kudeta Dia punya gaya Punya roll punya tembak Materi pasti Itu yang kita sukai dari situ Kita memang lah kita mengakui Punya temen-temen juga banyak pukulan-pukulan dasat-dasat Kalau rata-rata burung punya gaya Dia pukulannya pasti kurang lah kita akui Cuma kita menang gaya gitu aja Sama menang rezeki ya pak Ya itulah utama kita menang Karena punya keyakinan pak Ya gitu aja Demikian teman-teman sharing dari saya Oke siap-siap Demikian sharing dari saya Semoga bermanfaat buat temen-temen semua Sama-sama kita bisa silaturahmi di Kicomania Pak satu lagi yang terakhir Kira-kira kalau ada temen-temen dari online Yang mau kenal sama jenengan boleh gak? Monggo silahkan Kita lebih Monggo silahkan Kita banyak temen banyak rezeki Banyak seduluran Boleh disebutkan nomornya di Saya di Surabaya Nomor telepon biasa saya 0822-3406-7800 Kosong-kosong Monggo silahkan Iya Sharing-sharing kita saling-saling belajar Karena perawat burung gak ada yang pandai Utama kita penting silaturahmi Hobi Kicau Salam Gacor Tidak 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 Kisah Raya Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.